Saya benar-benar excited karena ini pertama kali dalam hidup saya membuat tempe dan berhasil teman-teman Benar, mentah aja dia enak Teman-teman, makan hari ini benar-benar nikmat kayak di surga Ini, kaya saya ada ibu de persen spesial Eso es, eso lo que creo yo Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 mending saya beli saya bikin sendiri teman-teman enak banget benar-benar enak banget saya makan enak banget mentah jadi enak apakah subscriber dari Pobo adalah pebisnis tempe atau pernah bikin tempe setidaknya saya usia mendekati 40 ini baru pertama kali saya bikin tempe berhasil teman-teman enak banget nah untuk merayakan keberhasilan saya ini saya mau masak tempe-tempe ini untuk makan siang hari ini teman-teman ini bebek jadi bebek ini saya beli tadi satu ekor beratnya 2 kg 3 oz per kilonya itu kalau euro ya 7,5 euro atau sekitar 131 ribu yang ini tadi beratnya ada 2 kg lebih 2,3 kg jadi harganya kalau di euro kan itu 15,24 euro kalau di rupiah kan sekitar 266 ribu teman-teman dan tadi ini saya minta dipotong kecil-kecil begini karena saya ingat waktu itu saya bikin bebek oven utuh mati deh kasihan gak mau makan dia bilang jadi lihat bentuk bebeknya dia kasihan saya sisihkan sedikit untuk sup dan yang ini yang saya olah dan seperti biasa teman-teman masakan saya bumbunya simple ini cuma mau saya bumbuin ketumbar bubuk bawang putih bubuk sama garam udah itu aja bumbunya oke teman-teman gini sekarang saya oven dulu ini saya mau goreng yang sudah saya potong-potong ini tempenya sudah kecoklatan teman-teman saya angkat saya juga mau bikin tumis tempe tapi tumisnya ini mau saya campur dengan pare teman-teman kita lihat ya teman-teman garam kaldu bubuk lalu saya tambah tempe gorengnya aduk-aduk selentar ini sudah matang pasang pare tempenya sudah jadi seperti ini selanjutnya ini tempe yang lain lagi mau saya bikin manis teman-teman ini pakai teman goreng tempenya jadi kalau dibilang sambal bukan karena ini manis ya teman-teman sudah seperti ini yang mana sudah jadi ini? aksiden bapak? si, berasal apa yang kamu lakukan? efek efek dari montornes saya masak adalah sayur lodeh tapi sayur lodeh ini bumbunya apa sayurnya juga cuman seadanya jadi ini kayak apa namanya teman-teman paprika kecil gitu saya tambah dengan kacang panjang ini semua hasil panen dari kebun teman-teman dan juga tempenya teman-teman tempenya juga saya masukin ke sini saya rebus terus sampai setengah matang sekarang bumbunya saya masukkan ya teman-teman karena ini sedikit jadi saya cuman memasukkan setengah aja bumbunya campur dengan santannya teman-teman sayur lodehnya sudah matang sekarang saya mau goreng tempe yang untuk saya bikin sambal tambah jepreknya ini saya cuman pakai bumbu sederhana saya pakai setengah siung bawang sama tiga cabai rawit saya tumbuk dulu sayangkan nih teman-teman udah matang saya masukkan ke sini kita tumbuk dulu sambal geprek tempenya sudah matang seperti ini penampakannya sekarang goreng tempe yang bumbu bawang garam ini sudah matang juga sekarang saya bikin tempe mendoan teman-teman ini sudah saya bikin adonannya untuk adonan tempe mendoan saya nggak usah share ya karena saya percaya teman-teman lebih jago bikin tempe mendoan sekarang wang si mendoan tempenya sudah matang ini saya masak ada bumbu kau 6 jenis ya teman-teman ada sayur lodeh, kemudian ada tempe geprek, kemudian ada oseng tempe dengan pare kemudian ada sambal tempe tapi ini gak pedas karena cuman pake tomat goreng kemudian ada tempe bawang uyah, cuman bawang putih sama garam, dan ini tempe mendoan, terus bonusnya adalah bebek oven dan nasi putih sekarang kami makan siang dulu ya kita makan dulu ostras, ini apa yang ini? ini pati tempe, bebek madre mía ini fiesta untuk apa? fiesta tempe tempe mandu, tempe goreng sambal tempe tapi gak pedas ini, ini sedap, ini sedap ini sedap, ini sedap, itu sedap ini sedap, ini sedap ini sedap, dan sayur lodeh nasi 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 Y esto es para mi hija favorita Que yo la quiero mucho Y me da un beso de vez en cuando Solo una vez Muy poquito Para mí Un poquito también de Nasi Porque si Matilde quiere Nasi Papá quiere Nasi Bebe, se venko Ya do you want some rice? do you want some rice? yes of course I want some rice what is this? ya esta but first I'm going to try this oye, it's very good this has a very good presence looks very good what can I do? you can try it all and put it on the bottom this I like a little bit here a little bit here a little bit here how are you? good, professional you have a little bit more detail I suppose it's not easy not easy I like it now I'm going to try it now I'm going to try it mmm good is this is it no it's not easy you need to try it no 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 just u how are you? yang mana? kita coba ya teman-teman yang ini tempe mendoannya yang ini? yang mana favoritnya? ini? ini? saya belum coba ini, jadi... saya coba hmmm tunggu sayang coba sedikit ini favorit orang Indonesia, semua orang Indonesia makan ini semua orang Indonesia makan ini enak atau enggak? enggak, enggak suka enggak suka tempe? enggak enak sekali enak banget enak kita harus buka restoran dengan tempe dan kamu sudah enak sekarang saya coba yang goreng bawah saya suka semuanya karena saya suka tempe enak banget apa yang kamu want? nesti? nesti? nesti original eh? original es ini? right original original dari saya 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 kembali di rumah Oye, Matilde segera segera segera, pero pone a mongkas. Teman-teman ini saya suka banget. Hmm. Sangat muy buena, Papa. Soy un perfil tis. Alec, bol. Gak, gak suka. Gak suka? Matilde gak suka tempe. Hmm, serta spicy. Barat? Barat. Guna barat? Hmm. Terima kasih, Bu. Serta sekali bebeknya. Enak, ya? Ya. Mereka mau nasi lagi. Oke. Cuma sedikit, lihat. Iya, cuma sedikit. Tentang Papa sayang, Bu. Hmm. Kira nasi. Ya, luar. Kira nasi. Nasi. Ibu suka sekali. Terima kasih. Tapi maaf. Matilde gak suka tempenya. Maaf. Karena matilde gak suka tempe. Ya mati. Jadi matilde gak suka. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Semuanya matilde harus suka. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini kayak koreng pinteng. Dibentak pakai tempat. Gitu aja. Hmm. Ternyata enak juga. Sekarang coba ya temen-temen. Ini kayaknya Nacau gak suka. Karena ada pare nya. Tapi saya gak tau. Ini pedas banget. selamat menikmati selamat menikmati dan ikan teman-teman makan hari ini benar-benar nikmat kayak di surga bebeknya cuman dulu bawang ketumbar sama garam enak luar biasa selamat menikmati 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 Enak, papa? Ini enak? Enak, enak, enak. Ini enak. Kalau kelapa yang masih muda papa suka. Tapi santan papa enggak suka. Ibu, tapi... Ibu, ibu, ibu sana ini. Terlapa. Waduh saya sampai di samping. Apa enak? Apa enak? Apa enak ini di samping? Tidak, tidak. Saya pikir mama mempunyai ini. Tidak. Apa itu? Ini enak. Ini enak. Untuk lidah saya. Enggak enak untuk Nacho, karena Nacho enggak suka santan, teman-teman. Tapi ini enak banget. Walaupun isinya cuma kacang panjang, tempe, sama cabai besar, tapi cabainya manis. Enak banget, menurut saya. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Nacho enggak suka pare, tapi kita coba. Tapi enak. Tapi enak. Enak. Ternyata Nacho doyan. Jadi teman-teman waktu itu saya bikin tumis pare, tapi waktu itu cuma pare saja. Dan ternyata Nacho enggak suka karena pahit. Nah ini sekarang dicampur dengan tempe, ternyata dia doyan. Dan waktu itu parenya saya remes pakai garam duluan. Kalau ini enggak saya remes, enggak saya apa-apain, langsung saya masukin gitu. Dan ternyata emang. Saya enggak tahu mungkin jenis parenya beda, tapi sama-sama dari yang saya tanam. Yang ini enggak terlalu pahit, yang langsung saya masukin ke tumisan. Kalau yang dulu saya peras dulu, saya remes-remes pakai garam itu lebih pahit. Tapi saya suka, teman-teman. Contohnya. Beritahu saya. Nomor 1, 2, 3, Nomor 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4. Jadi, yang disuka Nacho, yang pertama ini teman-teman. Apa namanya? Apa namanya teman-teman? Saya lupa. Aku masih amasnya. Tidak, aku masih amasnya. Tempe, tempe. Isi mendoan-mendoan. Jadi, teman-teman yang disuka Nacho ternyata, yang pertama mendoan. Yang kedua, tempe. Cuma digoreng ini pakai bawang putih sama garam. Terus, dia bingung antara tempe geprek, bawang, cabai rawit, dan tempe. Dan juga, oseng tempe ini sama, apa namanya? Pare itu dia juga suka. Jadi, dia bilang yang dua, ini nomor tiga. Karena dia enggak tahu mana yang lebih suka. Kemudian yang keempat, yang ini, yang tempe sama saus tomat. Dan yang kelima, tepatnya bukan yang kelima. Yang dia tidak suka, yang sayur lodeh, teman-teman. Sayur lodeh Nacho enggak suka. Terima kasih. Enak, enak, enak. Enak, tapi tidak semuanya dia suka. Sayur lodehnya, oke. Sayur lodehnya. Sayur lodehnya. Ini sesuatu yang mencukur. Tapi, selebihnya Nacho suka, teman-teman. Dan, saya juga senang banget. Akhirnya, saya bisa bikin tempe. Jadi, nanti kalau rindu makan tempe, saya tidak perlu lagi ke Valencia. Atau cari ke toko Asia di sini. Saya cukup membuat tempe sendiri. Dan, Matron sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video. Video dari Deli Bobo Channel. Dan, I will see you in the next video. Bye-bye, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Bye-bye, and here welcome. sama-sama saya tomatkan sama-sama saya tomatkan